musik untuk bahan-bahan yang kita gunakan disini ada 300 gram kentang 1 butir telur sosis, ayam keju 30 gram sudah saya parut 1,5 sendok makan tepung tapioca untuk bahan bumbunya disini saya punya 1 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang yang sudah saya iris kecil-kecil 1,4 sendok teh lada bubuk 1,4 sendok teh kaldu ayam untuk bahan nanti balurannya kita membutuhkan disini tepung panir secukupnya dan 1 butir telur oke ya teman-teman ini bahan-bahannya kita lanjut ke proses pembuatannya langkah pertama ini sudah kita rebus dulu ya kentangnya sudah dingin selanjutnya kentang ini akan saya hancurkan seperti ini gak perlu harus pakai blender ya teman-teman ya cukup kita hancurkan saja ini sudah halus ya teman-teman ya gak perlu harus di blender cukup kita tekan-tekan seperti ini oke kalau sudah halus kita sisihkan dulu oke teman-teman untuk sosisnya disini sosisnya sudah saya potong 2 terus selanjutnya saya potong 4 bagiannya dari sosis tersebut tapi potongannya tidak sampai bawah ya tidak sampai putus seperti ini ya teman-teman ya oke kita lanjut ke langkah berikutnya kita lanjut ke proses pembuatan ya teman-teman kentangnya sudah kita haluskan kita lanjut masukkan laba kaldu ayam kalau misalnya mau sedikit asin boleh ditambah dengan garam halus ya teman-teman ya kita aduk dulu sampai rata sampai bumbunya sudah tercampur ke dalam si kentang tadi kita campurkan lagi ke dalam kentangnya oke teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share channel youtube kita ya supaya kita tambah semangat lagi untuk memberikan resep-resepnya oke kalau sudah tercampur seperti ini selanjutnya kita masukkan keju yang sudah kita parut tadi aduk lagi aduk lagi selanjutnya kita masukkan setengah tapioca terakhir kita masukkan daun seledri dan daun-daun kita campurkan sampai merata oke langkah berikutnya kita akan proses pembentukan ya teman-teman ya kita ambil kita ambil adonan kentang kita ambil seperti ini kita ditipkan dulu di tangan selanjutnya kita ambil potongan sosis kita akan seperti ini kita kepal-kepal-kepal saja oke jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya ini teman-teman ya sudah kita bentuk semua kentangnya kentangnya tadi sudah kita isi dengan sosis dapatnya kurang lebih 12 buah ya teman-teman kita lanjut ke proses berikutnya ya kita lanjut proses terakhir ya teman-teman disini kita sudah siapkan lepung panir cukupnya telur ini sudah saya kocok lepas kita lanjut kita ambil satu kentang kita tadi kita balur dengan telur oke selanjutnya kita gulingkan di tepung panir kita sedikit tekan ya teman-teman supaya tepung panirnya ini menempel oke kalau sudah seperti ini kita sisiskan kita lanjut ke bentuk yang kedua nah kita akan balurin semua adon kentang kita tadi dengan tepung panir seperti ini terus ya teman-teman ya prosesnya sampai semuanya sudah kita balurkan oke semuanya sudah kita baluri dengan tepung panir ya teman-teman maka selanjutnya kita disimpan dulu di dalam kulkas kurang lebih 30 menit supaya tepung panirnya ini menyatu oke teman-teman kita lanjut ke proses penggorengan ya kita siapkan wajan disini kita hidupkan kompornya kita tunggu sampai minyaknya panas oh ya ini teman-teman ya ini kita tadi sudah kita masukkan di dalam freezer kurang lebih 30 menit oke kita tunggu dulu sampai minyaknya panas oke teman-teman ini minyaknya sudah panas kita lanjut kita goreng ya kita goreng sampai berwarna kecoklatan ini tidak terlalu harus sering dibolak-balik ya teman-teman ya ini teksturnya bentuknya sudah cantik banget nih ya kita tunggu sedikit lagi sampai dia berwarna kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.